Setelah Kincuan pergi, dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan senang hati memeluk Permaisuri Kian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tubuh Permaisuri Kian sedikit kaku, tapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia perlahan mengulurkan tangan dan memeluk Kincuan. Dia sangat ringan, seolah-olah dia mencoba berjalan di atas es tipis. Seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang dengan setiap langkah. Nyatanya, hati Permaisuri Kian juga berkabut. Pada saat ini, seluruh dirinya berada dalam kabut, seolah-olah dia sedang mengambang. Dia sedikit bingung dan sedikit bingung. Ada juga perasaan bahwa dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah kamu sangat merindukanku? Kincuan tersenyum dan bertanya di samping telinganya. Tidak, Permaisuri Kian dengan cepat menjawab. Katakan sesuatu, apakah itu sulit untuk merindukanku? Kincuan terus bertanya sambil tersenyum. Permaisuri Kian ingin berjuang bebas dari Kincuan. Namun, Kincuan tidak melepaskannya. Dia bersandar sedikit dan tersenyum pada Permaisuri Kian. Keduanya memiliki tinggi yang hampir sama. Permaisuri Kian memandang Kincuan saat ini. Tidak ada rona merah di wajahnya, tapi itu sedikit berbeda dari biasanya. Dia memandang Kincuan dengan tatapan yang sangat tenang, tetapi hanya Kincuan yang bisa melihat bahwa ada jejak jantung berdebar di kedalaman ketenangan yang biasanya tidak ada. Itu adalah perasaan yang aneh. Kincuan sebenarnya tidak bisa menggambarkan apa itu. Melihat tatapan Kincuan yang jernih dan tersenyum, Permaisuri Kian merasa sangat sulit untuk marah. Dia benar-benar ingin marah, tetapi dia merasa tidak bisa. Bajingan, Permaisuri Kian menghela nafas tak berdaya. Kincuan tahu bahwa kedua kata ini sepertinya berarti dia telah menerima sesuatu, tetapi Kincuan tahu bahwa hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika dia ingin mengambil satu inci dan mengambil satu kaki, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya. Kamu sudah mengatakan bahwa aku bajingan. Mengapa aku tidak menjadi bajingan? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Jangan berani-berani, Permaisuri Kian berteriak pelan. Kincuan tersenyum dan mendekatkan wajahnya. Perlahan, Permaisuri Kian mengulurkan tangannya untuk menutupi wajah Kincuan dan mulut Kincuan. Kincuan tersenyum dan mencium telapak tangannya. Dia secara naluriah memindahkan tangannya dan mendorong Kincuan pergi. Kali ini, Kincuan hanya memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini masih pagi. Ayo jalan-jalan. Pemandangan di sini sangat bagus. N. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan perlahan di puncak gunung. Beberapa orang, banyak di antaranya berasal dari Sekte 9 Surga Sunmun, iri pada mereka. Mereka benar-benar tahu bahwa Kincuan, murid pelayan, memiliki hubungan khusus dengan Master Centauriahol. Sebagai laki-laki, mereka iri. Inilah yang membuat pria iri. Lagi pula, bisa mengejar wanita bangsawan yang lebih kuat dari mereka dan memiliki status lebih tinggi dari mereka adalah rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Inilah yang paling membuat pria iri. Ini ada dalam gen mereka dan tidak dapat dihapus. Kebahagiaan semacam ini, pengejaran semacam ini, tak tergantikan. Selain itu, jika mereka hanya dapat memilih antara kecantikan tiada taraf dan harta karun tiada taraf, pria akan selalu memilih kecantikan tiada taraf. Ini karena prasyaratnya adalah mereka tidak bisa menggunakan harta tak tertandingi yang mereka dapatkan untuk mengejar kecantikan tiada taraf. Mereka hanya bisa memilih satu. Jika mereka memilih satu dan tidak bisa memilih yang lain, pada dasarnya mereka akan memilih kecantikan yang tak tertandingi. Ada pepatah yang sebenarnya paling realistis. Satu-satunya pecinta yang iri, bukan yang abadi. Mereka tidak akan menukarnya dengan yang abadi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat ortodoks. Ini adalah hal yang paling mendalam-dalam gen mereka. Apakah kamu marah? Kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri Kian tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bibir Kincuan meringkuk. Dia tidak bisa menahan senyum. Saat ini, Permaisuri Kian tidak tahu apakah dia marah, tetapi Kincuan merasa sedikit. Mungkin dia marah dan tidak berdaya, tidak berdaya melawan ketidakberdayaan Kincuan. Bagaimana panenmu di tanah Dewa Perang? Permaisuri Kian memandang Kincuan dan bertanya. Menyerap aura Dewa Perang tidak mudah untuk diketahui, terutama untuk orang seperti Kincuan. En, lumayan. Aku sangat puas. Kincuan menganggup dan tersenyum. Momong-momong, aku harus berterima kasih dengan benar. Kincuan menata Permaisuri Kian dan matanya berbinar. Ah, tidak perlu untuk itu. Selama panennya bagus, Permaisuri Kian tersenyum. Tidak, aku harus berterima kasih. Kamu benar-benar banyak membantuku kali ini. Kata Kincuan. Permaisuri Kian memang banyak membantunya. Lagi pula, Kincuan telah memperoleh banyak hal kali ini. Hanya aura Dewa Perang yang telah dia serap. Jika dia mengumpulkannya secara normal, dia harus membayar mahal. Lalu bagaimana caramu berterima kasih padaku? Permaisuri Kian memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan tenggelam dalam pikirannya. Permaisuri Kian tersenyum dan menatapnya. Kincuan berpikir sejenak dan berkata dengan sedikit malu, bagaimana kalau saya memberikan diri saya kepada Anda? Anda dapat menggunakan saya sesuka Anda. Saya berjanji tidak akan menolak. Permaisuri Kian melebarkan matanya dan menatap Kincuan. Dia berpikir lama dan mengucapkan kata-kata itu dengan serius. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar, tetapi dia yakin tidak. Lagi pula, tidak aneh jika pria ini mengatakan hal-hal semacam itu selama periode waktu ini. Bukannya dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia memelototinya dan berkata, apakah kamu senang mengatakan itu? Kincuan tertegun. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. Saya kira demikian. Permaisuri Kian mengulurkan tangan dan mengetuk dahinya. Kincuan berkata, saya serius. Anda bisa memikirkannya. Apakah kamu sudah selesai? Permaisuri Kian menggosok kepalanya. Oke, oke. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi ini akan selalu valid. Ya, aku serius. Aku yakin kamu pasti membutuhkanku. Permaisuri Kian berjalan ke depan. Kincuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajahnya yang pemalu dan marah. Mungkin tidak buruk untuk marah. Seorang wanita cantik itu tampan tidak peduli apa. Dia tampan ketika dia marah, tampan ketika dia tersenyum, tampan ketika dia bertindak genit. Bahkan jika dia memukul seseorang atau bertindak tanpa malu, dia tetap tampan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudah cukup sekarang. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, dia akan benar-benar marah. Mengendarai tunggangan mereka, mereka berdua kembali ke gerbang bulan sembilan langit. Kincuan masih ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tentu saja, itu bukan rasa terima kasih yang dia katakan sebelumnya. Itu untuk memasak makanan. Itu adalah makanan yang mewah. Kincuan membuat makanan dengan sangat hati-hati. Itu sangat indah. Jika dia mengatakan itu sangat enak, itu cukup untuk membuktikan bahwa makanannya cukup enak. Permaisuri Kian menemukan bahwa kekebalannya terhadap makanan semakin lemah. Di masa lalu, dia tidak tertarik pada makanan. Sekarang, dia benar-benar menantikannya. Saat Kincuan memasak, aromanya membuatnya sedikit lapar. Dia menemukan bahwa perutnya, yang sebelumnya tidak merasa lapar, sebenarnya sedikit lapar. Makanan dan nafsu adalah naluri tubuh manusia. Bahkan jika seseorang cukup kuat untuk tidak makan, ini adalah gen tubuh. Itu terukir pada mereka. Makan akan selalu menjadi kenikmatan yang tidak bisa diabaikan. Melihat ekspresi permaisuri Kian, Kincuan tidak menggodanya dan langsung mulai makan. Jumlahnya sudah cukup. Kincuan makan banyak juga. Mereka berdua makan dan berbicara, tetapi mereka tidak banyak bicara. Itu terutama makan. Saat makanan lezat di atas meja berkurang, mereka berdua semakin banyak berbicara. Permaisuri Kian merasa sangat puas. Kepuasan seperti ini yang datang dari makanan lezat juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dia belum begitu puas dalam waktu yang lama. Makanan yang benar-benar lezat bisa membuat seseorang merasa puas. Dalam kondisi tertentu, kepuasan semacam ini tidak lebih lemah dari kepuasan antara pria dan wanita. Inilah pesona makanan lezat. 2572 Sebagian besar waktu, poin terkuat Kincuan adalah keterampilan kulinernya. Dia sangat puas dengan apa yang dia masak. Dia merasa sudah mencapai puncak hidupnya dalam hal makanan dan seks. Wanitanya sangat cantik, dan keterampilan kulinernya tak tertandingi. Setidaknya, dia belum bertemu siapapun yang bisa mengungguli dia dalam keterampilan kuliner. Dikatakan bahwa untuk menaklukkan hati seseorang, seseorang harus menaklukkan perut seseorang terlebih dahulu. Pepata ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar, tetapi sangat sulit bagi manusia untuk menolak makanan lezat. Permaisuri Kian sangat senang, apalagi Kincuan. Bahkan jika tidak ada makanan lezat, dia akan memperlakukan kincuan secara berbeda dari pria lain. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa ada kemajuan yang menentukan di antara mereka berdua karena makanan, tetapi kelesatan ini pasti dapat meningkatkan kemajuan mereka. Lesat, Permaisuri Kian memuji dari lubuk hatinya. Kincuan menerimanya dengan tenang. Dia tidak akan berdiri pada upacara dengan pujian semacam ini. Apakah kamu ingin makan makanan yang aku masak untukmu selama sisa hidupmu? Kincuan tersenyum dan menatap Permaisuri Kian. Siapapun yang tidak bodoh akan tahu apa artinya ini. Permaisuri Kian tersenyum dan menatap Kincuan. Mau atau tidak, aku pasti tidak akan bisa makan makanan yang kamu masak selama sisa hidupku. Bisakah kamu tinggal di sini selama sisa hidupmu? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula, jadi bagaimana jika dia adalah wanitanya? Dia bahkan tidak memiliki satu di sisinya sekarang. Dia tidak punya pilihan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Permaisuri Kian tersenyum dan menatap Kincuan. Satu kali makan lebih murah satu kali makan. Aku sangat puas. Sudah cukup baik aku bisa makan makanan lezat seperti itu sekali saja. Aku tidak serakah. Kincuan tersenyum. Kamu bisa serakah. Mereka makan sangat larut. Kincuan pergi, dan Permaisuri Kian mengirim Kincuan keluar. Ulanglah dan berbahagialah. Kincuan melambaikan tangannya dan tidak melihat ke belakang. Ia kembali ke kediamannya. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai sosok yang berpengaruh. Sebagai seorang murid pelayan, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di sembilan surga Sun Mun Sekte. Mungkin beberapa orang akan memandang rendah mereka. Lagi pula, tidak peduli betapa ajaibnya rumor itu, seorang murid pelayan tetaplah seorang murid pelayan. Masa depan apa yang bisa dimiliki seorang murid pelayan? Oleh karena itu, banyak orang hanya mendengarkan dan tertawa. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Kincuan telah pergi ke Wargat Slan, banyak orang merasa iri. Namun, mereka menjadi lebih iri ketika mengetahui bahwa itu adalah token yang diberikan oleh Master Aula 100 Bunga. Itu bukan hanya iri, itu cemburu. Alasan utamanya adalah bahwa Kincuan hanyalah seorang murid pelayan. Itu sebabnya orang-orang iri dan bahkan membencinya. Mereka tidak menginginkan apapun selain memberi pelajaran pada Kincuan. Kincuan tidak menganggapnya serius. Dia sudah memasuki kondisi ajaib. Semuanya sudah siap, dan dia hanya menunggu untuk menerobos ke level Wargat. Namun, karena dia baru saja menyerapki dari Dewa Pertempuran Ilahi, akan sedikit terburu-buru baginya untuk mencoba melakukan terobosan sekarang. Meski tubuhnya tampak sudah siap sepenuhnya, pikirannya masih belum bisa tenang. Dia perlu menunggu beberapa saat untuk tenang dan tenang. Kemudian, dia akan mencoba melakukan terobosan setelah dia melakukan persiapan yang cukup. Lagi pula, ini adalah level Wargat. Dunia di mana seseorang benar-benar memasuki dunia yang sama sekali baru. Ini adalah garis pemisah besar lainnya di jalur seni bela diri. Ini adalah dunia seni bela diri yang sebenarnya. Tidak hanya umur seseorang akan meningkat beberapa kali, godaannya sangat besar. Lagi pula, hanya dengan umur yang cukup seseorang dapat terus maju di jalur seni bela diri. Level Wargat adalah garis pemisah yang sangat besar. Itu tidak terlepas dari peningkatan umur. Bahkan terobosan setelah level Wargat tidak meningkatkan umur seseorang sebanyak level Wargat. Tentu saja, peningkatan kekuatan level Wargat bahkan lebih menarik daripada peningkatan umur. Lagi pula, tidak peduli berapa lama umur seseorang, dia masih bisa dibunuh. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Kumpulan rumput kebangkitan ini siap untuk dipanen. Lagi pula, kumpulan ini tidak membutuhkan benih. Benih sudah dipesan. Kali ini, Kincuan ingin membuat pil kebangkitan. 900 batang rumput kebangkitan. Ini dianggap jumlah yang sangat besar. Sayangnya, rumput kebangkitan tidak dapat dilestarikan. Itu tidak bisa dipertahankan dengan sempurna. Begitu dipanen, kekuatan obatnya perlahan akan hilang. Rumput kebangkitan yang baru saja dipanen juga memiliki efek menyelamatkan jiwa. Namun, itu tidak diperlukan segera. Siapa yang tahu kapan itu akan dibutuhkan. Jika dibiarkan di sana, saat dibutuhkan, kekuatan obat mungkin akan hilang dan tidak dapat diselamatkan. Ada beberapa wadah khusus yang dapat mempertahankan kekuatan obat secara maksimal. Namun, wadah ini sangat berharga. Apalagi masih ada beberapa yang tidak bisa dipertahankan 100%. Untuk rumput kebangkitan, cara terbaik untuk melestarikannya adalah dengan membuat pil kebangkitan. Namun, sangat sulit untuk membuat pil kebangkitan. Lagipula, pil penentang surga semacam ini bisa meregenerasi daging dan tulang. Itu tidak mudah untuk dibuat. Pil kebangkitan, bahkan di sembilan surga, di sekte besar seperti sekte bulan sembilan surga, masih sangat berharga. Tidak semua orang bisa memiliki pil kebangkitan. Kincuan belum pernah membuat pil kebangkitan sebelumnya, tetapi dia percaya bahwa dia bisa. Ketika dia menanam rumput kebangkitan, dia sudah memiliki resep pil kebangkitan. Apalagi selain rumput kebangkitan, semua bahan obat sudah disiapkan. Jadi, setelah menerima ramuannya, dia bisa mulai meramu. Kincuan bersiap untuk membuatnya segera. Lagipula, rumput kebangkitan tidak bisa bertahan lama. Karena itu, dia harus membuat pil kebangkitan sesegera mungkin. Membuat. Kincuan mulai mengarang. Namun, agar tidak diganggu, dia pergi ke olah seratus bunga. Di sana relatif tidak terganggu. Ramuan itu membosankan dan membosankan. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Setiap bahan obat harus diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada masalah. Jika tidak, kesalahan kecil akan menyebabkan semua usaha sebelumnya sia-sia. Itu akan menjadi kerugian besar. Hanya ada dua situasi saat meramu pil, sukses atau gagal. Tidak mungkin ada jeda di antaranya. Apalagi jika dia gagal, tidak akan ada yang tersisa. Semakin tinggi kadar pilnya, semakin banyak tuntutannya. Untungnya, Kincuan sangat percaya diri dengan kemampuan meraciknya. Dia bisa mengendalikannya dengan sempurna, hingga detail terkecil. Sedikit demi sedikit, efek dari keos furnace terlihat jelas saat meramu pil bermutu tinggi. Dia menambahkannya sedikit demi sedikit, secara metodis. Kincuan mengendalikan benih api dan suhunya. Meramu pil adalah meramu kekuatan obat dari ramuan obat dan kemudian memadatkannya menjadi satu dengan sempurna untuk membentuk pil. Saat dia mengarangnya, Kincuan menyadari bahwa itu sangat sulit. Ini adalah pertama kalinya Kincuan merasa sulit. Di masa lalu, betapapun sulitnya bagi orang lain, mudah baginya untuk membuat pil. Selain itu, hampir tidak ada kemungkinan gagal. Tapi kali ini, Kincuan merasa dia akan gagal. Ini agak sulit dikendalikan. Dia tidak ingin membuat pil lain, tapi pada dasarnya dia bisa mengendalikannya dan pasti tidak akan gagal. Tapi sekarang, kendalinya tidak baik. Setiap kali dia menambahkan ramuan obat, akan ada sedikit penyimpangan. Jika hanya satu penyimpangan ini, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Hal utama adalah ada begitu banyak tanaman obat. Jika ada sedikit penyimpangan pada setiap ramuan obat, itu akan bertambah dan bisa keluar jalur, mengakibatkan kegagalan. Ini membuat Kincuan sakit kepala. Sepertinya dia harus membayar biaya sekolah untuk ramuan ini. 2573 Kegagalan Kincuan menatap kosong kegenangan ampas obat. Meskipun dia sudah memikirkan kemungkinan gagal, dan bahkan merasa kemungkinan gagalnya sangat tinggi, dia masih tidak bisa menerimanya ketika dia benar-benar melihatnya gagal. Dia telah gagal. Sudah lama sejak dia gagal. Kincuan bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia gagal. Dia telah kehilangan rumput huayang dan banyak tumbuhan lainnya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, ada 900 rumput huayang. Kehilangan beberapa bukanlah apa-apa. Namun, Kincuan merasa sangat tidak nyaman. Alkimia adalah kemampuan yang menurutnya sangat kuat. Memasak, alkimia, formasi susunan, dan sebagainya adalah hal yang paling dibanggakan oleh Kincuan. Sekarang, hal yang paling dia banggakan telah gagal. Kincuan tidak segera mencoba perbaikan kedua. Sebaliknya, dia mengingat semua detail dari proses penyempurnaan sebelumnya dan terus membuat asumsi dan penyesuaian. Dia tidak membuat asumsi saat memurnikan obat karena setiap detail dari penyempurnaan tersebut sangat tidak terkendali. Ini juga ketidakpastian hasil akhir yang disebabkan oleh akumulasi sedikit. Perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan besar. Kincuan memiliki perasaan seperti itu sekarang. Nyatanya, perbedaan di setiap detail bisa benar-benar diabaikan. Namun, itu adalah perbedaan kecil yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Dia menjadi tenang dan merasa kedinginan selama setengah hari. Kincuan mencoba lagi. Kali ini, penyempurnaannya bahkan lebih lambat. Dia harus melakukan setiap langkah secara ekstrim karena Golden Divine Eye memungkinkannya untuk mengontrol waktu terbaik. Efeknya tidak terlalu jelas. Kincuan melihat masih ada sedikit penyimpangan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kegagalan masih sangat tinggi. Untuk pertama kalinya, Kincuan benar-benar mengerti mengapa beberapa orang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi dalam alkimia. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Alkimia terlalu sederhana. Ini terlalu mudah. Dia merasa sulit untuk gagal. Jadi ini adalah perasaan tidak terkendali. Bukan karena dia tidak bisa mengendalikannya. Kincuan tahu betul bahwa kemampuan alkimianya sebenarnya tidak cukup. Selama dia memiliki kemampuan yang cukup, bahkan pil seperti pil pengembalian jiwa akan mudah disempurnakan. Kegagalan Setelah gagal kali ini, Kincuan sekali lagi menjadi linglung, dan sebelum dia menyadarinya, hari telah berlalu. Ketika Kincuan keluar, Permaisuri Kian tertegun. Dalam keadaan normal, dia akan berpikir bahwa Kincuan akan terus menyempurnakan obatnya. Lagi pula, kekuatan obat rumput kebangkitan perlahan menghilang. Kamu tidak terlihat bahagia. Apakah karena ramuannya tidak berjalan dengan baik? Permaisuri Kian bertanya dengan lembut. Kincuan mengangguk. Saya mencoba dua kali dan gagal dua kali. Kincuan tersenyum pahit dan menatap Permaisuri Kian. Pil kebangkitan tidak mudah dibuat. Seorang jenius akan berhasil sekali dari sepuluh percobaan. Jangan berharap terlalu banyak. Gagal sekali atau dua kali itu normal. Nada selir Kian sangat lembut. Dia sebenarnya tidak menghibur Kincuan. Itu adalah kebenaran. Hanya saja ekspektasi Kincuan terlalu tinggi, dan dia ingin sukses setiap saat. Sekarang dia mendengar kata-kata Permaisuri Kian, Kincuan harus menerima kenyataan. Meskipun dia harus mengakui bahwa kemampuan alkimianya tidak buruk, sepertinya itu masih jauh dari cukup. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba lagi. Maukah kamu menyemangatiku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Ayo, Permaisuri Kian menatapnya sambil tersenyum. Kincuan memandang Permaisuri Kian dengan getir. Permaisuri Kian berjalan ke arahnya tanpa daya dan memeluknya dengan lembut. Apakah ini baik? Kincuan sangat senang. Dia sudah sangat puas bahwa wanita ini mengambil inisiatif untuk mengambil langkah ini. Itu semacam pengakuan. Untuk seorang wanita seperti Permaisuri Kian, pelukan sebenarnya bisa mewakili banyak hal. Kincuan secara alami memanfaatkan situasi tersebut. Dia tidak bertindak terlalu jauh dalam memeluk Permaisuri Kian. Dia hanya memeluknya erat dan tidak ingin melepaskannya. Mencium aroma segar dan tubuh yang lembut, perasaan senang dan puas yang dibawa oleh pelukan itu sungguh luar biasa. Begitu harum, Kincuan tersenyum lembut. Kamu berbicara omong kosong lagi. Kian Fei berkata dengan lembut. Ini bukan pertama kalinya dia dan Kincuan berada dalam situasi seperti ini. Dia merasa sudah terbiasa. Percakapan antara pria dan wanita, termasuk nada, ekspresi, dan pikiran mereka, semuanya bisa tercampur menjadi sedikit ambiguitas. Itu menjadi semacam komunikasi dan resonansi spiritual. Singkatnya, itu luar biasa. Ini mungkin jalan yin dan yang, jalan langit dan bumi. Tidak butuh waktu lama sebelum Kincuan melepaskan Permaisuri Kian. Dia enggan kembali untuk melanjutkan pemurnian obat. Bahkan jika dia gagal, Kincuan membuat pilihan yang bagus. Lagi pula, jika dia tidak menyelesaikan pemurnian dalam beberapa hari, hasil obatnya akan hilang. Karena itu, dia hanya bisa menyempurnakan sebanyak yang dia bisa. Kegagalan. Kegagalan. Kesuksesan. Kincuan menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhasil sekali. Lima kali. Nah, ini adalah kelima kalinya dia berhasil sekali. Ini bukan hal yang paling membahagiakan. Dia senang keberhasilan ini membuat Kincuan tampaknya telah memahami sesuatu, jadi dia sangat senang. Dia merasa bahwa jika dia terus berlatih, dia pasti akan memiliki perasaan yang berbeda dan bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya. Kesuksesan. Dengan baik. Kincuan sangat terkejut. Ada sedikit keberuntungan dalam kesuksesan ini, tapi bagaimanapun juga, dia masih merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Dia merasa bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Meskipun masih ada sedikit perbedaan, kekontrolan pada awalnya tampak sedikit terkendali. Kegagalan. Kali ini, dia gagal. Namun, Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Bukan saja dia tidak kecewa, tetapi dia bahkan merasa bahagia. Kegagalan ini telah memberinya pengalaman yang baik. Kegagalan. Kesuksesan. Kesuksesan. Kincuan disempurnakan lebih cepat dan lebih cepat dan lebih mantap. Tingkat keberhasilan semakin tinggi dan tinggi. Dari satu kesuksesan dalam tiga menjadi satu kesuksesan dalam dua. Dua hari kemudian, Kincuan hampir gagal sekali dari empat kali. Terkadang, dia bahkan bisa berhasil lima kali berturut-turut. Jika ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan sangat terkejut hingga bola mata mereka rontok. Tingkat keberhasilan ini benar-benar terlalu tinggi. Pada saat ini, Kincuan tampaknya telah memasuki dunia yang aneh. Dia telah sepenuhnya memahami pil pengembalian jiwa. Kondisi Kincuan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia juga mengerti bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dikendalikan, tetapi hanya dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak dapat mengendalikannya, itu karena Anda tidak cukup baik. Butuh banyak waktu untuk menyempurnakan 900 keping rumput huanyang. Sekarang, kecepatan pemurnian jauh lebih cepat. Selain itu, Kincuan mencoba memasukkan dua porsi jamu sekaligus. Dia tidak berharap untuk berhasil. Dan yang mengejutkan Kincuan adalah ada tiga pil. Dalam keadaan normal, tingkat keberhasilannya adalah satu pil pengembalian yang... Tapi sekarang, ada tiga pil. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Kegagalan. Dua porsi tanaman obat menghilang. Apakah itu sakit hati? Mungkin, tapi itu tidak terlalu banyak. Karena itu, dia memasukkan dua porsi lagi. Tiga porsi, empat porsi. Kincuan memasuki kondisi yang aneh dan halus. Pada hari kedelapan, Kincuan akhirnya menyelesaikan pemurnian. Jika dia melanjutkan, khasiat obat dari ramuan obat mungkin akan hilang dan dia tidak akan bisa memperbaiki pil pengembalian jiwa. Kincuan melihat deretan botol pil. Setiap botol berisi pil pengembalian yang... ...780 pil. Pada awalnya, dia gagal. Kemudian, dia berhasil. Pada akhirnya, dia bahkan bisa menghasilkan dua pil pengembalian yang... ...untuk satu batang rumput huayang. 2574. 780 pil pengembalian yang... Kincuan sangat senang. Dia benar-benar bahagia dan puas. Dia dipenuhi dengan rasa pencapaian. Ini adalah pil pengembalian jiwa. Ramuan ini juga bisa dianggap sebagai peningkatan yang signifikan dalam meracik obat. Kali ini, meracik soul return pil bisa dibilang sebagai pengalaman dan pengalaman yang langka. Ketika sampai pada pengalaman, seseorang tidak dapat mengambil jalan pintas. Seseorang hanya bisa mendengarkan pengalaman orang lain, tetapi tidak bisa menggunakannya sebagai referensi. Itu karena itu milik orang lain. Apa yang cocok untuk diri sendiri selalu yang terbaik? Oleh karena itu, seseorang dapat mendengarkannya untuk memperluas wawasan mereka. Namun, itu bukan pengalaman sendiri. Paling-paling, itu hanya bisa menjadi ahli strategi kursi. Tidak ada jalan pintas langsung dalam pengalaman tempur yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk menggunakannya sebagai referensi. Pengalaman orang lain adalah milik orang lain. Seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk keluar darinya. Ini juga mengapa dikatakan bahwa pengalaman itu berharga. Banyak pengalaman yang diperoleh dari garis antara hidup dan mati. Pengalaman semacam ini adalah yang paling berharga, terutama pengalaman yang didapat dari garis antara hidup dan mati tanpa prasyarat harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah sadar kembali, Kincuan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Namun, menggunakan begitu banyak herbal pengembalian jiwa untuk meningkatkan pengalaman meramu pil pengembalian jiwa masih sangat berharga. Tidak semua orang bisa memiliki pengalaman ini. Setelah menyingkirkan pil pengembalian jiwa, dia berjalan keluar dengan semangat tinggi. Meskipun dia sangat fokus selama beberapa hari, Kincuan tidak merasa lelah. Matahari pagi sangat hangat dan tidak menyilaukan. Sekarang musim semi. Taman di halaman sedang mekar penuh. Bunga pir seputih salju dan bunga persik merah muda sangat menarik perhatian. Permaisuri kian tidak jauh. Dia berdiri di bawah pohon pir. Sosoknya ramping, tetapi di bawah sinar matahari pagi yang indah, dia tampak agak rapuh. Dia tampak sedikit kurus dan kesepian. Dia adalah orang yang kesepian. Namun, di hati Kincuan, dia bukanlah orang seperti itu di masa lalu. Dia telah kehilangan sedikit ingatannya. Dia hanya kehilangan ingatan di mana dia berada. Namun, permaisuri kian telah berubah total. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia menempati sebagian besar hatinya. Namun, memikirkannya, untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup, dia hanya bisa kehilangan ingatannya. Ini bukanlah pilihan, tapi naluri. Seolah merasakan kehadiran Kincuan, permaisuri kian berbalik dan tersenyum. Saat ini, senyumnya bahkan lebih indah dari bunga pir di pohon. Kincuan juga terinfeksi dan tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan mendekat dan menggendongnya. Permaisuri kian ingin berjuang, tetapi Kincuan tersenyum dan berkata, sebelum kamu menikah, perlakukan saja aku sebagai sahabatmu. Oke. Jangan khawatir, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan memanfaatkanmu. Kincuan memeluknya sekarang. Dia biasanya memegang tangannya dan terkadang bahkan memeluknya. Tapi dia bilang dia tidak akan memanfaatkannya. Permaisuri kian tidak membantah kata-kata Kincuan. Persetujuan diam-diam seorang wanita sebenarnya menjelaskan banyak hal. Permaisuri kian tidak perlu melakukannya. Dia tidak menolak, yang sebenarnya menunjukkan banyak hal. Misalnya, kedekatan antara dia dan Kincuan. Kincuan tidak akan mengatakan apa-apa tentang dia menjadi pacarnya di masa lalu. Dia adalah dia. Apakah permaisuri kian dapat pulih atau tidak, akan lebih baik jika dia memulihkan ingatannya. Secara alami, dia akan bisa mengingatnya. Jika dia tidak bisa pulih, maka dia tidak perlu mengingatnya. Dia hanya perlu mengingat siapa dia sekarang. Apakah pemurnian berhasil? Permaisuri kian bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, permaisuri kian tidak memiliki banyak harapan untuk pil pengembalian jiwa. Sebelumnya, itu untuk mengobati lukanya. Sekarang lukanya telah disembuhkan oleh Kincuan, dia tidak memiliki banyak harapan untuk pil pengembalian jiwa. Namun, pil pengembalian jiwa dapat digunakan sebagai mata uang keras. Bahkan pada level terkuat, itu bisa digunakan sebagai harta karun dan bisa ditukar dengan banyak hal. Nilai pil pengembalian jiwa terlalu tinggi. Ya, sudah selesai. Saat Kincuan berbicara, dia mengeluarkan semua pil pengembalian jiwa, yang memenuhi area yang luas. Permaisuri kian tertegun. Sangat banyak. Saya gagal dua kali, tetapi fear saya menghibur saya. Tiba-tiba, saya merasa tercerahkan dan berhasil dengan mudah. Sulit untuk gagal, kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri kian ingin tertawa, tetapi dia juga ingin menahannya. Orang ini sangat pandai meminta satu mil setelah diberi satu inci. Tanpa sadar, dia telah menjadi seorang fear. Kamu memiliki lidah yang fasi, tetapi keterampilan pemurnianmu sangat bagus. Permaisuri kian tersenyum bahagia. Semua untuk Anda. Kincuan memasukkannya ke dalam Sumeru Master Seat dan menyerahkannya kepada Permaisuri kian. Permaisuri kian tertegun. Dia menggelengkan kepalanya. Simpan, mereka pasti akan berguna di masa depan. Aku masih bisa memperbaiki lebih banyak lagi. Tapi aku tidak butuh begitu banyak. Permaisuri kian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada akhirnya, Permaisuri kian meminta tiga. Kincuan bisa memperbaikinya sendiri, jadi dia benar-benar berencana untuk memberikan semuanya padanya. Namun, Permaisuri kian menolak dan mengambil tiga. Kincuan menyimpan sisanya. Ngomong-ngomong, Permaisuri kian memiliki banyak item penyelamat jiwa. Ketiga pil ini pada dasarnya tidak berguna. Setelah seharian bersenang-senang, makan dan minum, hari pun berlalu. Hanya dalam dua atau tiga hari, banyak orang tahu bahwa Kincuan memiliki banyak pil pengembalian jiwa, dan berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang datang untuk mencari Kincuan. Mereka sangat sopan. Saat bertemu, mereka menyanjung, memuji, dan berusaha mengenalnya. Namun, percakapan perlahan berubah. Faktanya, Kincuan tahu betul bahwa orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah pil pengembalian jiwa miliknya. Kincuan penasaran. Bagaimana berita tentang berapa banyak pil pengembalian jiwa yang telah dia sebarkan. Selain dirinya dan Permaisuri kian, tidak ada orang lain yang tahu. Permaisuri kian pasti tidak akan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan semua pil pengembalian jiwa bahkan jika dia memberikannya padanya. Tidak dapat memahami mengapa, Kincuan tidak memikirkannya. Adapun mereka yang datang untuk meminta pil pengembalian jiwa, Kincuan bahkan tidak mempertimbangkannya. Namun, beberapa orang datang dengan cara yang berbeda. Misalnya, mereka terluka dan sangat membutuhkan pil pengembalian jiwa untuk menyelamatkan hidup mereka. Untuk membuktikan kebenarannya, orang-orang ini bahkan membawa yang terluka untuk mencari Kincuan. Mereka semua adalah murid dari Sekte 9 Surga Sunmun. Meskipun Kincuan hanya seorang murid pelayan, dia masih menjadi anggota Sekte 9 Surga Sunmun. Meninggalkan seseorang untuk mati. Selain itu, pihak lain adalah murid resmi, sedangkan Kincuan hanyalah murid pelayan. Namun, ada satu hal. Tak satu pun dari orang yang terluka memiliki luka fatal. Terus terang, mereka hanya di sini untuk meminta obat. Pil pengembalian jiwa benar-benar bukan apa-apa bagi Kincuan. Meskipun sangat berharga, dia bisa menumbuhkan dan menyempurnakannya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kekurangan sama sekali. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan memberikannya kepada siapa saja yang memintanya. Faktanya, Kincuan bahkan dapat melihat bahwa beberapa orang ada di sini untuk memerasnya. Karena bukan hanya lukanya ringan, tapi juga sengaja dilukai. Kincuan bahkan tidak peduli dengan orang-orang seperti itu. Beberapa orang memang terluka saat latihan dan mengambil kesempatan untuk meminta obat. Kincuan tidak menyukai orang seperti itu. Dia merawat mereka tetapi tidak memberi mereka obat apapun. Tidak ada yang terkejut bahwa Kincuan dapat merawat mereka. Lagi pula, seorang penyuling obat yang bisa memurnikan obat bisa dianggap sebagai dokter ajaib. Bagaimanapun, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang obat untuk dapat menyempurnakan obat. Hari ini, seseorang datang. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Tentu saja, dia tidak berusia tiga puluhan. Dia adalah murid resmi dan bukan murid biasa. Dia adalah murid utama Istana Matahari, salah satu dari sembilan istana. Ada banyak Istana Matahari. Salah satu murid utama Istana Matahari jelas merupakan keberadaan yang mempesona. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan memandangnya. 2.575 Murid utama Istana Matahari disebut Siang. Dia dianggap sebagai orang yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di gerbang sembilan surga matahari bulan karena ayahnya adalah tetua agung Istana Matahari tempat dia berada. Ayahnya hanyalah salah satu aspek. Siang sendiri juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di bidang ini dan akan menjadi andalan gerbang sembilan surga Sunmun di masa depan. Dia adalah putra surga yang disukai di mata kebanyakan orang. Bahkan murid sekte dalam iri padanya. Dia memiliki status dan identitas. Dia juga cukup tampan. Hanya ada beberapa orang seusianya yang bisa membuatnya terpandang. Meskipun dia masih muda, dia agak kesepian di antara generasi muda karena dia adalah seorang wargot. Wargot muda seperti itu, jelas betapa kuatnya dia. Meskipun dia sombong, dia punya hak untuk menjadi sombong. Dia mendengar bahwa Kincuan memiliki pil yang dalam jumlah besar. Bahkan dia tidak bisa menahan godaan. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak hal ini. Jadi dia datang hari ini untuk meminta pil. Sebagai murid pelayanan, dia merasa selama dia pergi, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kincuan sangat kesal dua hari ini. Ini adalah sifat manusia, keserakahan dan yang kuat memangsa yang lemah. Keserakahan dan kekuatan berbanding lurus. Semakin kuat, semakin serakah. Tentu saja, mereka yang memiliki moral yang baik dan pengendalian diri yang kuat adalah pengecualian. Menindas yang lemah sebenarnya adalah sifat binatang yang tersembunyi di tubuh seseorang. Itu juga semacam naluri. Hanya saja pendidikan dan kebaikan manusia saat mereka tumbuh dewasa telah menguasai sisi binatang dari tubuh mereka. Tapi ini tidak akan hilang. Ketika orang berada dalam situasi putus asa atau kehilangan akal, hal-hal yang tersembunyi ini dapat meledak dan menjadi kekuatan dominan dalam tubuh. Menjadi setan. Ini juga bisa dianggap sebagai setan. Menjadi iblis berarti melakukan apapun yang diinginkan, tidak dikekang, dan menentukan dalam pembunuhan. Hanya dengan begitu hati dan jiwa seseorang dapat menjadi jernih. Hanya ketika tubuh dan pikiran seseorang jernih barulah seseorang mencapai keadaan optimal. Saat ini, apakah itu pelatihan atau pembelajaran, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Jalur iblis juga merupakan jalur pembunuhan karena pembunuhan dengan kekerasan adalah cara tercepat dan paling langsung untuk menjernihkan hati seseorang. Inilah alasan mengapa kultivasi jalur iblis sangat cepat. Banyak orang menolak jalan iblis saat menyebutkannya, mengatakan bahwa itu terlalu mematikan, tetapi tidak semua orang bisa memasuki jalan iblis. Tidak masalah apakah sifat manusia itu baik atau jahat, tetapi ini semua adalah kebaikan kecil dan kejahatan kecil. Lagipula, ada terlalu banyak batasan, karena tidak semua orang bisa menjadi baik dan jahat. Juga, bukan berarti kamu bisa memasuki jalan iblis hanya karena kamu menginginkannya. Seolah menjadi jalan iblis adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Ada tiga ribu grit tao, dan semuanya mengarah ke surga. Mungkin banyak orang tidak menyetujui Tao of Slater, tetapi selama seseorang dapat mengembangkannya untuk membuahkan hasil, segala sesuatu sebelumnya tidak lagi menjadi masalah. Jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Keberadaan itu masuk akal. Baik dan jahat hidup berdampingan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada kebaikan. Tanpa buruk, tidak akan ada yang baik. Tanpa kegelapan, tidak akan ada terang. Ada juga beberapa orang seperti Siang yang tidak menjadi iblis, tetapi mereka memiliki potensi karena mereka tidak akan menjadi iblis kecuali waktunya tepat. Namun, kekuatan dan status yang kuat akan membangkitkan semacam keganasan di tulang seseorang, yang dimanifestasikan sebagai posesif di luar. Kepemilikan itu sendiri sepertinya bukan kata yang baik, tetapi ada dua jenis kepemilikan. Yang satu adalah posesif yang dimiliki oleh diri sendiri, dan yang lainnya adalah posesif yang bukan milik diri sendiri. Kincuan memandang Siang, murid kepala istana matahari. Semua orang tahu mengapa dia datang, tetapi dia masih ingin mendengarnya darinya. Dia ingin mengalami sejauh mana wajah seseorang bisa mencapai. Anda, namaku Siang, senang bertemu denganmu, Kincuan, kata Siang sambil tersenyum. Kincuan, Tuan Muda Si Kami adalah murid utama istana matahari. Untuk dapat membuat Tuan Muda Si Kami datang ke sini, ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dicatat dalam catatan sejarah. Seorang pria muda di samping Siang tertawa, tetapi dia sedikit mengangkat kepalanya, dan menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah Kincuan. Penghinaan, penghinaan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Siang, ingin melihat apa yang akan dikatakan Siang. Namun, Siang sepertinya tidak berniat mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan beberapa kata sopan sebelumnya, seolah itu sudah cukup dan tidak perlu terus bersikap sopan. Jika yang kuat berbicara terlalu sopan kepada yang lemah, akan terlihat canggung, dan itu akan merusak gaya yang kuat. Kincuan, aku mendengar bahwa kamu memurnikan sekumpulan pil pengembalian jiwa. Tidak buruk. Aku tidak menyangka akan ada seorang alkemis sepertimu di antara para murid yang bekerja serabutan, kata pemuda itu sambil tersenyum. Dalam waktu kurang dari tiga kalimat, dia sudah langsung ke intinya. Ini bagus. Semakin cepat dia selesai berbicara, semakin cepat semuanya akan berakhir. Sekarang, semakin banyak orang yang datang. Sebelumnya, mereka semua adalah murid resmi atau beberapa orang jenius terkenal. Sekarang, bahkan kepala murid telah datang. Meskipun tidak hanya ada satu murid utama, ada puluhan atau bahkan ratusan dari mereka. Orang-orang ini adalah masa depan Sekte Sembilan Surga Sunmun. Mereka semua jenius terkemuka, satu dari sejuta. Kincuan masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap si yang dan pemuda itu, menunggu mereka mengatakan sesuatu. Si yang dan yang lainnya paling tidak menyukai sikap Kincuan. Mereka menyukainya ketika Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerahkan beberapa pil pengembalian jiwa. Dia tidak akan mengambil semuanya, hanya dua ratus, atau bahkan seratus. Tapi sekarang, Kincuan sepertinya tidak mau memberi mereka apapun. Ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Si yang juga tidak ingin dikenal sebagai perampok. Meskipun dengan statusnya, selama dia mengirim beberapa orang untuk merampok murid yang bekerja serabutan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tuan muda si kami sangat memikirkanmu dan ingin berteman denganmu. Kurasa kamu tidak menyambutnya. Pria muda itu menyipitkan matanya dan menatap Kincuan dengan ganas. Kincuan tersenyum dan berbalik dari si yang ke pemuda itu, siapa kamu? Sangat menyebalkan mengobrol di sini. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Kincuan, dia langsung meledak. Dia adalah seseorang di sisi Tuan muda si, dan di dalam hatinya, dia bahkan merasa bahwa dia dan Tuan muda si adalah saudara. Di luar, bahkan para murid resmi akan dengan hormat memanggilnya Tuan muda dong ketika mereka melihatnya. Berkali-kali, dia bahkan mewakili Tuan muda si. Bagus sekali, sudah lama sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Karena kamu tidak menginginkan wajah, maka aku tidak akan sopan denganmu. Tuan muda si membutuhkan pil pengembalian yang, dan kamu memilikinya di sini. Apakah kamu mengerti? Tuan muda dong berkata dengan acuh tak acuh. Kincuan menggelengkan kepalanya, saya tidak mengerti, tapi saya benar-benar tidak ingin berbicara dengan Anda. Saya sangat kesal melihat Anda. Oh benar, Tuan muda si tidak membuka mulutnya. Mengapa Anda harus terus mengoceh di sini? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Seorang murid pekerjaan serabutan benar-benar berani berbicara dengan Tuan muda si seperti itu. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Tapi pemuda ini tidak terlihat seperti orang yang tidak punya otak. N, itu benar, bukankah Kincuan ini mengatakan bahwa hubungannya dengan Tuan Istana Seratus Bunga tidak biasa? Momo ngomong, dia sepertinya tidak lebih buruk dari Tuan muda si ini. Hanya saja Kincuan ini hanyalah seorang murid serabutan. Statusnya sangat berbeda dari Tuan muda si. Aku ingin tahu apakah Master Istana Seratus Bunga akan melindungi seorang murid serabutan. 2.576 Para penonton mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka semua penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tuan muda si tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Kincuan sudah memanggilnya keluar. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia harus mengakui bahwa dia bisu. Tuan muda si yang juga kesal. Seorang murid pekerjaan serabutan telah merendahkan dirinya untuk datang ke sini. Dia ingin menemukan seseorang untuk memanggilnya. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia datang ke sini secara pribadi. Dia tidak berharap si yang berbicara dengannya seperti ini. Dia adalah murid utama dari Istana Ri, sementara si yang hanyalah seorang murid serabutan. Dia tidak percaya bahwa si yang mendapat dukungan dari Guru Kuil Bayhua. Perbedaan status terlalu besar. Selain itu, Guru Kuil Bayhua sangat menyukainya. Bagaimana dia bisa membiarkan dia menjadi murid pekerjaan sambilan di sini? Dia merasa bahwa Kincuan hanyalah penutup yang digunakan Master Kuil Centaurea sebagai tameng untuk memberi tahu orang lain agar tidak mengganggunya. Kincuan, aku sangat marah sekarang, si yang memandang Kincuan dan berkata. Kincuan tertegun. Apa hubungannya denganku? Yah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Awalnya, aku hanya ingin kamu memberiku satu atau dua ratus pil pemulihan yang Karena sudah seperti ini, aku akan memberimu semuanya. Si yang berkata dengan ringan. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Kincuan memandangnya seolah-olah dia idiot. Apakah kamu gila atau apakah keledai menendangmu? Kamu mencari kematian. Si yang tertegun. Aura yang kuat menyapu Kincuan. Aura dan tekanan dari Wargoth sangat menakutkan. Wargoth benar-benar bisa menghancurkan ahli Void Rilem. Bahkan ahli Void Rilem terkuat pun tidak bisa melawan Wargoth terlemah. Kincuan saat ini berada di alam Dewa Perang setengah langkah. Meskipun dia masih berada di alam Void, alam Void membawa kata-kata alam Dewa Perang. Bahkan jika dia tidak berada di alam Void, dia masih jauh lebih kuat daripada para ahli alam Void lainnya. Berlutut. Teriaksi yang saat auranya menyapu ke arah Kincuan. Dia percaya bahwa murid buru biasa tidak akan mampu berdiri di depan tekanannya. Dia yakin bahwa bahkan seorang ahli Void Rilem tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Tidak perlu menyebutkan kemampuan Kincuan untuk menahan tekanan. Karena tekanan abadi murid ilahi, apalagi Wargoth, bahkan keberadaan yang merupakan alam yang lebih tinggi dari Wargoth tidak akan mampu memaksa Kincuan untuk mundur selangkah. Itu benar pada prinsipnya, tetapi sulit dikatakan untuk beberapa keberadaan khusus. Lagi pula, tidak ada yang mutlak. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa melanggar banyak aturan. Kincuan memandang Siang dengan jijik. Jika dia melawan Siang sendiri, dia paling banyak bisa mempertahankan hidupnya. Namun, jika dia melepaskan monsternya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Siang, atau bahkan membunuhnya seketika. Lagi pula, binatang buasnya berada di tingkat ketiga alam dewa perang, sedangkan Siang hanya di tingkat pertama. Berderak. Seekor tikus emas muncul di bahu Kincuan. Itu seukuran kepalan tangan dan berkilauan dengan cahaya kemasan. Itu menatap Siang. Siang langsung merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Punggungnya basah oleh keringat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tikus kecil ini membuatnya begitu takut? Dia tidak tahu mengapa, tetapi ditatap oleh tikus kecil ini membuatnya merasa seolah-olah kematian akan datang. Tikus kecil ini berada di alam dewa perang, dan itu lebih dari alam kecil yang lebih tinggi darinya. Harta karun, Maus King Kong. Kincuan tersenyum pada Siang. Enyahlah, atau mati di sini. Awalnya, Kincuan tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Bagaimanapun, ini hanyalah tempat sementara baginya untuk tinggal. Dia akan pergi, bahkan jika itu adalah Sekte Sembilan Surga Sunmun. Sekarang, dia sedang menunggu kesempatan untuk menerobos ke alam dewa perang. Dia berada pada tahap yang sulit, dan dia perlu menjernihkan pikiran dan tubuhnya. Jika Siang pergi, maka itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak pergi, Kincuan mungkin benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, dia harus dalam kondisi sempurna. Pada saat ini, Siang sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan teror tikus kecil di bahu Kincuan. Jika itu benar-benar menyerangnya, dia tidak akan bisa memblokirnya. Jika dia pergi begitu saja, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia adalah murid utama Istanari. Jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan bisa berbaur di masa depan. Dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai murid utama. Dia membenci Kincuan. Mengapa dia memberinya pilihan yang sulit? Mati atau menjalani kehidupan yang tercelah? Mungkin ini semacam keadilan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kenapa ini terjadi? Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan sebelumnya. Kincuan hanya menatap Siang. Kincuan, kamu mencari kematian. Dong Sao sangat marah. Dia langsung bergegas menuju Kincuan. Pada saat yang sama, dia menusup tenggorokan Kincuan dengan pedangnya. Itu cepat dan kejam. Uh! Kincuan tidak bergerak. Suara daging yang ditusuk begitu jelas. Ini adalah suara tenggorokan yang ditusuk. Banyak orang melihat ke tempat kejadian dan berpikir bahwa Kincuan telah terbunuh. Itu terlalu cepat. Itu seperti pelangi. Tetapi ketika sudah tenang, mereka menyadari bahwa Kincuan belum mati. Dia juga tidak bergerak. Sebuah pedang diarahkan ke Kincuan. Ujung pedang itu berjarak kurang dari satu inci dari tenggorokan Kincuan. Tenggorokan Dong Sao memiliki lubang seukuran kepalan tangan. Pada saat ini, matanya terbuka lebar. Dia tidak mati, tetapi dia segera ditelan oleh kegelapan. Maus Berlian masih diam di bahu Kincuan. Seolah-olah itu tidak pernah bergerak. Siang ragu apakah dia harus berselisih dengan Kincuan. Dia adalah seorang wargot. Tapi sekarang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan pergi. Dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Kincuan menyingkirkan Maus Berlian. Dia tidak tahu apakah masalah hari ini sudah berakhir. Kincuan yakin bahwa orang-orang akan datang setelah pil pengembalian yangnya. Masalah hari ini juga akan menyebar. Pada saat itu, orang-orang di belakang Siang akan datang untuk memberinya pelajaran. Atau mungkin beberapa orang yang lebih kuat akan datang setelah yang return pilnya. Lagi pula, pil pengembalian yang setara dengan kehidupan. Kincuan tidak takut orang mengejarnya. Mereka yang datang setelah dia memiliki status tinggi. Mereka harus menjaga status mereka sendiri. Untuk menyelinap, Kincuan tidak takut. Binatang harta karun dan bayi naganya tidak bisa dianggap enteng. Setelah Siang dan yang lainnya pergi, Kincuan menjadi terkenal. Siang tahu betapa menakutkannya Kincuan. Tepatnya, dia tahu betapa menakutkannya tikus emas itu. Tapi yang lain tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa murid utama dewa perang ditakuti oleh murid luar. Murid utama adalah Wargot. Salah satunya adalah murid layanan yang membunuh Tuan Mudadong. Tuan Mudadong adalah pesuruh Siang. Dia tidak kuat, tapi Kincuan membunuhnya dan menakuti Siang. Memalukan? Benar-benar memalukan. Saat ini, banyak orang merasa bisa melawan Siang. Mereka bahkan merasa bisa bersaing untuk mendapatkan murid utama. Manusia seperti ini, mudah untuk dibutakan, dibandingkan, diikuti, dan dibesar-besarkan. Kincuan berbalik dan pergi. Dia berpikir bahwa hari-hari berikutnya akan sangat menarik. 2.577 Siang telah menjadi bahan tertawaan. Setelah dia pergi, dia juga menahan amarahnya. Itu menyakitkan, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengambil langkah itu. Jika dia kehilangan nyawanya, bahkan jika dia adalah murid utama dan ayahnya adalah penatua Agung Istanari, jika pihak lain membunuhnya tanpa ragu, dia tidak akan dapat hidup kembali bahkan jika keluarganya membunuhnya. Hidupnya baru saja dimulai. Dia tidak ingin mati. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan saat ini. Berapa banyak orang yang menjalani kehidupan yang lebih riang dan bahagia daripada dia. Tapi setelah mengalami kemunduran besar hari ini, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja. Dia ingin mendapatkan wajahnya kembali, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia memukuli Kincuan lagi, dia tidak akan bisa mendapatkan wajahnya kembali sepenuhnya. Paling-paling, dia hanya bisa mengembalikan wajahnya sedikit. Yang terpenting, masih ada risiko. Kincuan sudah melupakan siang. Orang seperti ini hanya biasa-biasa saja. Meskipun dia sudah berada di alam wargot, kekuatannya mungkin akan tetap pada level ini selama sisa hidupnya. Adapun balas dendam siang di masa depan, dia tidak mengingatnya. Orang ini tidak bisa mengancamnya sama sekali. Kincuan juga bersiap untuk menerobos ke alam wargot. Sekarang, dia hampir siap. Dia memiliki cukup wargot dan ki untuk menerobos ke alam wargot dan memadatkan hati wargot. Hanya setelah memadatkan hati wargot, dia dianggap telah memasuki alam wargot. Alam wargot, Kincuan masih menantikannya. Dia bahkan sedikit bersemangat, tetapi tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kincuan tahu bahwa dia harus menunggu sampai dia tidak memiliki harapan untuk alam wargot. Itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk menerobos. Pada awalnya, dia menantikan alam wargot. Dia tidak sabar untuk memasukinya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai tenang. Terutama setelah binatang buasnya memasuki wargot rilem, Kincuan merasa bahwa ekspektasinya terhadap wargot rilem telah turun drastis. Kemudian, kekuatannya mencapai alam wargot setengah langkah. Apalagi setelah menyerap wargot Ki, dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Semuanya sudah siap, itulah yang dirasakan Kincuan saat ini. Tidak ada terburu-buru. Selama dia menunggu, dia akan dapat dengan mudah memasuki alam wargot segera. Namun, sesuatu terjadi hari ini. Kincuan telah menjadi murid resmi. Bukan permaisuri Kian yang melakukannya, tapi seorang penatua. Penatua Jia, Jia Renji. Meskipun Kincuan telah menjadi murid resmi, hal-hal yang dia lakukan tidak berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, spesialisasi Kincuan adalah menumbuhkan ramuan roh di gerbang Sun Mun setiap hari. Namun, Penatua Jia adalah orang yang merekomendasikan Kincuan untuk menjadi murid resmi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Kincuan harus sangat berterima kasih kepada Penatua Jia. Orang harus tahu bahwa perbedaan antara murid paruh waktu dan murid formal seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan terang. Bahkan dapat dikatakan bahwa Penatua Jia telah menjadikan Kincuan sebagai murid resmi, yang membuatnya menjadi dermawan yang hebat bagi Kincuan. Dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Penatua Jia. Banyak orang menyesal, terutama beberapa orang tua. Mengapa mereka tidak berpikir untuk menjadikan Kincuan sebagai murid resmi? Setiap tetua sebenarnya memiliki beberapa kuota berharga untuk menerima seorang murid resmi. Bagi seorang murid paruh waktu, ini adalah kebaikan terbesar. Biasanya, begitu seorang murid paruh waktu dipromosikan menjadi murid resmi oleh seorang tetua, murid paruh waktu itu akan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lagipula, seorang murid resmi diterima secara khusus oleh seorang Penatua. Sampai batas tertentu, itu berarti murid resmi adalah salah satu dari bangsanya. Penatua tidak akan menyianyiakan kuota ini. Kincuan secara alami tahu mengapa Penatua Jia ingin mempromosikannya menjadi murid resmi. Itu karena dia menginginkan pil pengembalian yang Kincuan. Dia bahkan ingin Kincuan terus mengolah dan menyempurnakan pil pengembalian yang setiap orang memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Kincuan dipromosikan menjadi murid resmi, tetapi dia tidak pergi untuk berterima kasih kepada Penatua Jia. Dia masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Seolah-olah dia masih menjadi murid paruh waktu. Banyak murid paruh waktu datang untuk memberi selamat kepada Kincuan. Banyak dari mereka adalah murid paruh waktu yang bahkan Kincuan tidak tahu. Kincuan dengan tenang berurusan dengan semua orang. Dia tenang di sisinya, tetapi beberapa orang tidak bisa tenang. Jia Renji, Penatua Jia. Sudah dua hari. Awalnya, Penatua Jia mengira bahwa pada hari pertama, Kincuan akan mendatanginya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi itu sudah dua hari. Dia bahkan meminta seseorang untuk mengawasi Kincuan untuk melihat kapan dia akan datang. Dia tidak sabar untuk melihat Kincuan. Iya, seharusnya untuk melihat yang return pill. Tapi sudah dua hari dan tidak ada gerakan. Ini membuatnya sedikit tidak sabar. Dia langsung memanggil seorang murid. Yuan Li, pergi dan temukan Kincuan. Kamu tahu harus berkata apa, kan? Penatua Jia berkata. Yuan Li adalah murid Penatua Jia. Dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Penatua Jia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah putra Penatua Jia. Yuan Li secara alami tahu mengapa Penatua Jia mempromosikan Kincuan menjadi murid resmi. Dipahami, Yuan Li tersenyum dan mengangguk. Kincuan memeriksa bidang spiritual. Sekarang, medan spiritual sekali lagi ditanami dengan yang return grass. Itu adalah 100 biji yang tertinggal. Dengan banyak pil pengembalian yang, Kincuan berencana untuk menyimpan 100 biji. Jamu baru saja ditanam, jadi butuh waktu. Apalagi sejak dia bersiap untuk menggunakan benih, itu akan memakan waktu 10 bulan. Kincuan merasa bahwa pada saat dia memanen benih, dia sudah menjadi prajurit wargot rilem. Pada saat ini, suara langkah kaki mendekat. Kekuatannya tidak buruk, dia juga berada di alam setengah langkah wargot. Meskipun ini adalah Sekte 9 Surga Sunmun, tidak semua prajurit wargot rilem dapat ditemukan. Si yang adalah murid utama, kelompok murid terkuat di sekte tersebut. Namun, jumlahnya kurang dari 100, dan tidak semuanya wargot. Si yang bukan yang terlemah di antara murid utama. Ada banyak wargot setengah langkah, dan ada celah besar antara rilem wargot setengah langkah. Prajurit rilem setengah langkah wargot yang datang kali ini sangat luar biasa. Dia memiliki fondasi yang kokoh dan aura yang kuat. Halo, saya Yuan Li, murid Penatua Jia. Pria muda itu tersenyum dan berjalan di depan Kincuan. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kincuan bertanya. Ketika pemuda itu menyebut Penatua Jia, Kincuan secara alami tahu mengapa dia ada di sini. Dia tidak terkejut. Sudah dua hari, sudah baik baginya untuk bertahan selama dua hari. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Saudara Qin karena telah menjadi murid resmi. Yuan Li tersenyum dan menatap Kincuan. Oh, terima kasih. Kincuan menjawab dengan sopan. Oh, kalau begitu saya tidak tahu bagaimana Brother Qin ingin berterima kasih kepada saya. Sebenarnya, Brother Qin seharusnya paling berterima kasih kepada Penatua Jia. Penatua Jia membuat pengecualian untuk membiarkan murid layanan menjadi murid resmi. Tidak hanya dia harus menanggung risiko yang sangat besar, tetapi dia juga harus menggunakan kuota. Anda harus tahu bahwa Penatua Jia tidak memiliki banyak kuota seperti itu, kata Yuan Li sambil tersenyum. Kincuan memandang Yuan Li dan mengangguk. Oh, begitu. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada Penatua Jia. Aku sangat berterima kasih. Kakak Yuan Li, kamu harus membantuku menyampaikan rasa terima kasihku. Aku sangat bersyukur karena aku tidak bisa membalasmu. Yuan Li merasakan garis hitam terbentuk di kepalanya. 2578 Saat ini, Yuan Li sangat ingin membunuh Kincuan. Dia merasa Kincuan berpura-pura bingung, tapi sepertinya dia tidak berpura-pura. Ekspresi Kincuan tampak sangat nyata. Yuan Li menggosok kepalanya dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Nah, Kincuan, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada Penatua Jia, bukankah Anda memiliki pil pengembalian jiwa? Anda harus tahu bahwa Anda beruntung dapat memberikan pil pengembalian jiwa kepada Penatua Jia. Di masa depan, Anda akan memiliki Penatua Jia untuk merawat Anda di Sekte 9 Surga Sun Moon. Kincuan memandang Yuan Li dan mengangguk, itu benar. Kakak, kamu benar. Baiklah kalau begitu, saya akan memberikan Elder Jia pil pengembalian jiwa untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Pil pengembalian jiwa ini tidak murah. Sejujurnya, memberikan satu pil pengembalian jiwa benar-benar menyakitkan saya. Tetapi bagaimanapun, Penatua Jia membantu saya, jadi saya tidak akan menghitung. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya membuat kerugian, tetapi saya membuat kerugian. Saya akan memberikan Elder Jia pil pengembalian jiwa. Anda tidak harus terlalu bersemangat dan jangan merasa buruk karena Anda telah mendapat untung besar. Yuan Li merasa ada darah yang mengalir deras di dadanya, seolah akan menyembur keluar dari mulutnya. Pil pengembalian satu jiwa sudah seperti ini. Dia tidak tahu berapa banyak pil pengembalian jiwa yang diinginkan Penatua Jia, tetapi dia tahu bahwa akan sulit bagi Kincuan untuk mengambil setengah dari pil pengembalian jiwa. Sekarang, dia benar-benar memikirkan satu pil pengembalian jiwa. Selain itu, dia bertindak seolah-olah Penatua Jia telah mengambil keuntungan besar. Yuan Li tidak ingin berbicara dengan Kincuan lagi. Dia marah dan cemas. Kincuan, saya tidak peduli apakah Anda melakukannya dengan sengaja atau tidak. Saya pikir Anda melakukannya dengan sengaja. Anda harus tahu apa yang Elder Jia inginkan. Saya tidak ingin mengatakannya terlalu jelas. Kalau tidak, itu tidak akan terlihat bagus untuk semua orang. Yuan Li tidak punya pilihan selain mengatakannya dengan serius. Kincuan tersenyum dan mengangguk, kamu telah melakukan hal yang tidak tahu malu, dan kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu takut. Itu tidak akan terlihat bagus bahkan jika aku mengatakannya dengan lantang. Seberapa tebal wajahmu. Yuan Li memandang Kincuan. Dia tahu bahwa dia ada di sini untuk menggertak orang, tetapi ini normal. Sangat normal bagi penatua Jia untuk menggertak orang. Selain itu, menindas Anda juga berarti Anda cukup menonjol. Kincuan, perhatikan identitasmu. Kamu harus ingat bahwa aku di sini bukan untuk berdiskusi denganmu hari ini. Aku di sini untuk memberitahumu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Hati-hati dengan masalah yang datang dari mulut. Mengancam saya. Kincuan tersenyum sambil menatap Yuan Li. Mengancammu. Anda tidak layak. Yuan Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu, maka kamu bisa pergi jika kamu tidak punya apa-apa lagi. Kincuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Keluarkan pil pengembalian jiwa. Jangan paksa tanganku. Yuan Li tidak lagi memiliki senyum di wajahnya. Kincuan melihat energi unsur, lalu berjalan ke arahnya dan perlahan mengangkat tangannya. Itu adalah serangan telapak tangan biasa, lambat dan kuat, tapi rasanya terlalu lambat. Lapis demi lapis. Mereka seperti gelombang, satu demi satu, tak berujung. Cahaya keemasan berkedip, dan cahaya Buddha berkumpul menjadi telapak emas besar. Telapak gelombang emas berlapis sembilan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yuan Li memandang serangan kincuan dengan jijik dan dengan santai meninju. Tinju penekan gunung. Tubuh Yuan Li membesar 30% saat dia memukul. Dia sekarang sekokoh menara besi kecil. Pada saat yang sama, sebuah gunung kecil terbentuk di tinjunya. Gunung kecil itu tebal dan berat. Itu adalah warna keabadian dan diselimuti oleh api yang pekat, memancarkan aura yang menghanguskan. Ini adalah tinju penekan gunung yang mencapai alam transendensi. Gunung kecil itu bertabrakan dengan gelombang telapak tangan emas yang besar. Tidak ada ledakan keras, tapi keduanya dengan cepat meleleh. Cici-ci. Aliran udara hening menyebar, dan jurang besar muncul di tanah. Jurangnya begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat, tetapi dengan cepat terisi. 1-2 Saat gelombang telapak ke-6 berlalu, Yuan Li sudah dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah, dan gunung kecil itu menghilang dengan cepat. Telapak gelombang emas 9 lapis memiliki total 9 lapisan, dan setiap lapisan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini hanya lapisan ke-6, tapi sudah memutuskan hasil pertempuran. 7 lapisan yang tersisa adalah yang terkuat. Dari pertukaran ini, dapat dilihat bahwa mereka berdua berada di alam setengah langkah wargot, tetapi kekuatan kincuan jauh lebih kuat daripada Yuan Li. Yuan Li terkejut. Jika bukan karena kincuan menahan kekuatannya, dia akan terbaring di tanah setelah pertukaran ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Meskipun dia terluka parah, dia senang dia selamat. Dia takut pada kincuan dari lubuk hatinya, dan dikejutkan oleh kekuatan lawannya. Dia terlalu kuat. Lagi pula, mereka berada di alam yang sama, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Hmm, tidak, ini kartu truf lawannya, jurus mematikan. Yuan Li menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Dia tidak lemah, dia hanya ceroboh. Namun, tinju penekan gunung yang dia gunakan juga merupakan seni yang hilang, dan bukan seni bela diri biasa. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya melawan seorang prajurit dari alam yang sama, dia tidak akan begitu lemah. Saat ini, hati Yuan Li dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Ada ketakutan, kelegaan, gangguan, penyesalan, dan kecerobohan. Namun, sekarang Yuan Li terluka, dia tidak bisa bertarung dengan kincuan dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Setelah Yuan Li pergi, kincuan tahu bahwa Penatua Ji tidak akan melepaskan masalah ini. Selanjutnya, dia akan mengirim seseorang yang lebih kuat, atau bahkan dirinya sendiri. Penatua Ji awalnya berpikir bahwa dia memiliki banyak pengaruh. Bahkan seseorang seperti si yang ditakuti oleh kincuan. Si yang berada di alam wargot, dan meskipun dia adalah alam wargot terlemah, dia masih seorang prajurit alam wargot. Juga, kincuan harus memiliki kartu trufnya sendiri untuk dapat menakut-nakuti prajurit wargot rilem. Orang harus tahu bahwa setiap prajurit wargot rilem bangga, dan mereka tidak akan takut kecuali mereka bertemu seseorang yang terlalu menakutkan. Penatua Ji awalnya terutama menggunakan statusnya untuk menekan Yesi Wen, jadi dia mengirim Yuan Li. Yuan Li tidak menyangka kincuan akan melawan, dan dia sangat kuat. Dia tidak berpikir bahwa kincuan sangat kuat. Adapun kincuan menakut-nakuti si yang, dia tidak percaya. Dia pikir itu hanya rumor. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang terjadi hari ini akan terjadi, dan ini bukan yang terakhir kalinya. Mungkin akan ada yang lain segera. Yuan Li kembali. Mata tetua Ji awalnya membelalak saat melihat Yuan Li. Yuan Li dalam keadaan menyesal. Tubuhnya berlumuran darah dan lumpur, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Yuan Li, kamu. Penatua Ji terkejut. Tuan, maaf. Saya tidak menyelesaikan tugas Anda. Yuan Li berkata dengan sedih. Apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Penatua Ji menahan amarahnya. Ini bukan tamparan untuk Yuan Li, tapi tamparan untuk wajahnya. Yuan Li menceritakan semuanya dengan detail. Iya, dia bahkan menambahkan beberapa hal, seperti apa yang dikatakan kincuan untuk mempermalukan Penatua Ji. Penatua Ji sangat marah. Sudah berapa tahun, dia belum pernah ditampar wajahnya seperti ini. Ketika dia memikirkan metode ini, dia bersemangat dan memuji pemikirannya yang cepat. Tapi dia tidak menyangka yang pertama akan ditampar wajahnya seperti ini. Sekarang, banyak orang menunggu untuk melihat wajahnya ditampar. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, dia tidak akan bisa tinggal di Sekte Sembilan Surga Sun Moon lagi, dan dia tidak akan bisa menjadi Penatua lagi. 2579 Kincuan sekarang sedang mempertimbangkan kapan dia harus menerobos ke level Dewa Perang. Selama dia bisa memasuki level Wargot, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ditambah dengan binatang kesayangannya, para Tetua dari Sembilan Surga Sun Moon Sekte pasti tidak akan menjadi ancaman baginya. Sekte besar juga memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika dia adalah murid resmi sekarang, dia tidak berhak melawan para Tetua, dan dia tidak bisa melawan mereka secara terbuka. Ini adalah aturannya. Dan para Tetua Sekte memiliki hak untuk menghukum para murid, jadi Kincuan merasa bahwa Penatua Jia ini akan memberinya kejahatan dan menghukumnya secara terbuka. Yang lainnya adalah Kincuan. Di mata kebanyakan orang, dia sudah menjadi murid Penatua Jia. Iya, dia tidak bisa dianggap sebagai murid, tapi dia bisa dianggap sebagai murid. Tidak peduli apapun, Kincuan harus tetap memanggil Penatua Jia sebagai gurunya. Sebagai sesepu, dia tidak perlu berdiskusi dengan siapapun untuk menghukum muridnya sendiri. Juga, menghormati guru, siswa di dunia ini harus menghormati guru mereka sendiri, atau reputasi mereka akan hancur total. Tentu saja, apakah itu guru atau master, mereka juga harus melakukan yang terbaik untuk muridnya. Begitu terungkap bahwa tuannya telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang buas, maka tuannya akan tamat sepenuhnya. Sementara Kincuan masih memikirkan masalah ini, orang-orang Penatua Jia datang lagi. Kali ini, ada lebih dari sepuluh orang, dan mereka ada di sini untuk merebut Kincuan. Penatua Jia mempromosikan Kincuan menjadi murid resmi. Sekarang Kincuan telah melukai Kincuan, Penatua Jia memiliki hak untuk merebut Kincuan. Jika Kincuan melawan, itu akan menjadi pelanggaran aturan sekte. Penatua Jia bahkan dapat mengundang para ahli sekte untuk merebut Kincuan. Kincuan memandang orang-orang ini dan tersenyum. Sejujurnya, dia sangat tidak peduli, hal seperti itu terjadi di mana-mana. Kincuan, Penatua Jia mengundangmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin pergi, kami akan memaksamu untuk pergi. Kamu dapat menolak, tetapi bahkan jika kamu menolak kali ini, kamu akan memberontak melawan sekte. Pikirkan tentang konsekuensinya sendiri. Seorang pria parubaya berkata, Kincuan tersenyum. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Kincuan tidak khawatir dengan konspirasi apapun. Dia ingin melihat apa yang Penatua Jia katakan padanya. Dia bahkan sangat menantikannya. Mungkin itu akan menjadi pengalaman yang berbeda untuk melihat wajah seseorang. Jawaban langsung Kincuan membuat pihak lain lengah. Lagi pula, berdasarkan pemahaman mereka, orang sembrono seperti Kincuan pasti tidak akan pasrah sampai mati. Mereka bahkan menantikan Kincuan bergerak. Jika itu terjadi, Kincuan pasti akan mati. Lagi pula, sekte memiliki aturannya sendiri, dan Kincuan tidak berada pada level di mana dia bisa melawan sekte. Dia mengikuti orang-orang ini ke tempat Penatua Jia berada. Sebagai seorang Penatua, dia memiliki rumah sendiri di sekte tersebut. Tempat itu sangat besar dan mewah. Lagi pula, status Penatua sangat tinggi, dan perlakuan semacam ini bukanlah hal yang istimewa. Itu sangat normal, dan dibandingkan dengan rumah kayu kecil di Kinkrik, itu jauh lebih baik. Namun, itu tidak sebaik balai pemimpin Bayi Hua Hall. Masih ada celah di antara keduanya. Namun, Bayi Hua Hall dianggap sebagai sekte yang tidak populer di sekte 9 Surga Sun Moon. Ada sangat sedikit orang, dan meskipun dia adalah pemimpin Aula, dia tidak memiliki kekuatan, tenaga, atau pengaruh yang nyata. Plus, Permai Surikian menyukai satu orang, jadi mereka tidak banyak berinteraksi. Dia adalah tipe orang yang tidak berani disinggung oleh siapapun, tetapi dia juga tidak memiliki banyak pengaruh. Dia adalah tipe orang yang menjauh dari perselisihan. Ini juga mengapa, meskipun dia adalah pemimpin Aula, ketika diketahui bahwa dia berpegangan tangan dengan Kincuan, masih ada orang yang datang untuk mendapatkan bagian. Tidak lama setelah tiba di tempat Elder Jia, Kincuan melihat apa yang disebut Elder Jia. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih. Untuk bisa mencapai posisi ini, ia memiliki sisi unik tersendiri. Dia memiliki aura yang luar biasa dan senyum di wajahnya. Namun, di balik senyuman ini, ada sedikit makna yang menggugah pikiran. Matanya panjang dan ramping. Bahkan ketika mereka benar-benar terbuka, mereka masih memberi orang perasaan yang tajam. Bibirnya sangat tipis. Orang tua ini tidak jelek, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia agak galak. Faktanya, pria yang kuat pada dasarnya tidak jelek. Misalnya, alam wargot. Untuk mencapai rana ini, kekuatan itu sendiri adalah semacam pengakuan, yang akan membuat orang secara tidak sadar memandang mereka. Bahkan jika mereka terlihat biasa saja, fakta bahwa mereka adalah ahli wargot rilem akan membuat orang merasa bahwa mereka luar biasa. Auranya kuat, dan dia sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari si yang. Tetua dia ini seharusnya tidak berada di level pertama alam wargot. Dia setidaknya berada di level keempat dari alam wargot. Fondasi Sekte Sembilan Surga Sun Moon sangat kuat. Bagi seorang penatua untuk memiliki kekuatan seperti itu, itu juga berarti Sekte Sembilan Surga Matahari Bulan sangat kuat. Kincuan bukanlah budak atau sombong. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan sampai tidak jauh dari Penatua Jia. Dia berhenti dan menatap Penatua Jia sambil tersenyum. Anak muda, kamu sangat berani dan berani. Penatua Jia tersenyum dan menatap Kincuan. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Kincuan berada di alam wargot setengah langkah. Dia juga bisa melihat bahwa Kincuan masih sangat muda, sangat muda. Selain itu, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Kincuan berbeda dari yang lain. Itu adalah perasaan yang selalu dia rasakan ketika melihat generasi muda, baik itu dari segi aura, identitas, status, kekuatan, atau temperamen. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa ketika dia menghadapi pemuda ini, dia merasa seperti sedang menghadapi seseorang yang seumuran. Itu adalah perasaan yang aneh. Namun, pihak lain hanya bisa dianggap sebagai murid paruh waktu. Ya, dia baru saja mempromosikannya menjadi murid resmi. Prajurit wargot rilem setengah langkah bisa membuatnya merasa seperti ini. Dia tahu bahwa itu bukan ilusi. Dia sangat jelas bahwa Si Yang, seorang prajurit wargot rilem, ditakuti. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Meskipun dia merasa bahwa Kincuan tidak sederhana, dia juga tahu bahwa Si Yang, seorang prajurit wargot rilem, agak terlalu lemah. Dia juga seorang prajurit wargot rilem, tetapi dibandingkan dengan Si Yang, perbedaannya seperti langit dan bumi. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua mengukur satu sama lain. Penatua Jia tampaknya yang mengambil inisiatif. Faktanya, sampai batas tertentu, dialah yang pasif. Kincuan sangat tenang saat ini. Dia bisa menghadapi segudang perubahan dengan tetap tidak berubah. Dia bisa menangani setiap gerakan yang datang padanya. Namun, Tetua Jia, yang mengambil inisiatif untuk menyerang, harus memikirkan langkah apa yang akan digunakan. Selain itu, Penatua Jia tidak dalam posisi di mana dia bisa menyerang atau mundur sesuka hati. Dia sudah ditampar wajahnya. Pada prinsipnya, dia tidak punya cara untuk mundur. Apalagi jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dia akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit wargot rilem dan seorang Penatua. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia memiliki keunggulan absolut. Namun, di bawah premis ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu kenapa, tapi intuisi ini telah muncul beberapa kali sebelumnya. Setiap kali, itu menyelamatkan hidupnya. Karena itu, dia sangat mempercayai perasaan ini. Karena itu, dia sangat serius dengan perasaan ini. Meskipun dia tidak percaya bahwa peringatan mengerikan ini datang dari kincuan, dan dia tidak yakin, dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar berada dalam bahaya besar. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Di masa lalu, dia hanya memiliki perasaan ini saat dia dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia segera menggunakan kemampuan menyelamatkan nyawa terkuatnya untuk melawan bahaya. Namun, dia tidak dalam kondisi pertempuran sekarang. Karena itu, dia agak ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalikkan keadaan, dia harus menghentikan semua tindakannya saat ini. 2580 Dia tahu pilihan apa yang harus dia buat, tetapi jika dia melakukannya, dia akan kehilangan muka. Namun, intuisi yang muncul sebelumnya membuatnya ragu. Dia adalah seorang penatua, seseorang dengan status di sekte bulan matahari surga ke-9, tetapi dia tidak ingin mati. Bahkan jika dia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, dia masih takut jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi kerugian. Kincuan tahu apa yang penatua jia rasakan saat ini. Perasaan bahaya datang dari bayi naga, tetapi kincuan tidak membiarkan bayi naga keluar. Dia hanya membiarkan bayi naga mengunci penatua jia. Kekuatan dan alam bayi naga mungkin sedikit lebih rendah dari tetua jia, tetapi kekuatan bayi naga tidak dapat diukur dengan alam. Belum lagi alam penatua jia sedikit lebih tinggi dari bayi naga, selama dia berada di alam dewa perang, dia tidak akan cocok dengan bayi naga bahkan jika dia sedikit lebih tinggi. Kekuatan tempur adalah hal yang paling penting. Penatua jia memang naga di antara manusia karena dia bisa mencapai alam ini. Namun, bayi naga memiliki garis keturunan naga dewa, yang lahir bersamanya. Itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Kincuan tidak perlu takut sekarang. Jika penatua jia benar-benar menyerang, kincuan tidak keberatan memberinya pelajaran. Dia bisa memilih untuk tidak menyerang. Bahkan jika penatua jia tidak mati, dia akan ketakutan setengah mati. Dia pasti tidak akan menemukan masalah dengannya. Salam, penatua jia. Kincuan berkata dengan tenang. Kamu adalah bibit yang baik. Aku bisa menerimamu sebagai muridku. Penatua jia memandang kincuan dan berkata. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, penatua jia, atas kebaikan Anda, tetapi saya sudah memiliki seorang guru. Dia tidak akan mengizinkan saya untuk menerima orang lain sebagai tuan saya. Kincuan menemukan alasan. Benar-benar lelucon. Mengapa dia menerima seseorang seperti ini sebagai tuannya? Wajah penatua jia menjadi jelek saat dia ditolak. Lagi pula, ada banyak orang yang menonton. Sebagai seorang penatua, dia membuat pengecualian untuk mempromosikan seorang murid pelayan menjadi murid resmi. Dia bahkan menerimanya sebagai muridnya. Ini bisa dikatakan sebagai nikmat yang besar. Pihak lain tidak menghargainya dan langsung menolaknya. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi lelucon. Dia tahu betapa dia menginginkannya. Pil pengembalian jiwa, tetapi dia merasa itu bukan apa-apa. Dia dan dia hanya mengambil apa yang mereka inginkan. Dia adalah murid pelayan, jadi dia hanya bisa menanam dan memurnikan obat. Tunggu, saring obat. Penatua jia menyadari bahwa dia telah dibutakan oleh ramuan kebangkitan. Seseorang yang bisa menyempurnakan eliksir kebangkitan pastilah seorang alkemis, dan bukan orang biasa. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa pihak lain adalah murid pelayan dan sangat muda pada saat itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa pil pengembalian jiwa yang dia miliki tidak disempurnakan sendiri. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan faktor yang sangat penting. Alkemis muda seperti itu benar-benar bisa memperbaiki pil pengembalian jiwa. Dibutakan oleh keserakahan, dia benar-benar melupakan pertimbangan yang begitu penting. Alkemis muda seperti itu memiliki begitu banyak rahasia padanya. Jika dia bergerak, apakah dia bisa menang? Kekuatan apa yang dia miliki di belakangnya? Tanah suci untuk alkemis. Serikat alkemis. Alkemis selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi dan menyelamatkan orang. Setiap alkemis yang kuat memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, mereka bisa menyelamatkan nyawa orang. Kebaikan semacam ini tidak dapat dibalas, dan mereka tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Oleh karena itu, seorang alkemis yang kuat tidak perlu berbicara. Begitu ada masalah, banyak orang akan mengambil inisiatif untuk membantu. Ini hanya agar sang alkemis bisa berutang budi, dan jika ada bahaya di masa depan, mereka mungkin bisa bertahan. Untuk bergerak atau tidak bergerak. Hati Penatua Jia dalam pergumulan yang intens, tetapi rasionalitasnya menyuruhnya untuk menanggungnya. Bersabarlah, itu adalah pisau di hatinya, dan sulit untuk menahannya. Perasaan itu sungguh tidak menyenangkan. Jika dia tidak tahan, dia bisa bahagia sesaat, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya tidak dapat diprediksi. Untuk menanggungnya atau tidak? Penatua Jia, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali. Kincuan secara alami melihat perjuangan Penatua Jia. Penatua Jia memandang Kincuan. Dia benar-benar ingin melihat sesuatu. Misalnya, Kincuan menggertak, atau jika semuanya palsu, dan dia bisa mematahkannya dengan satu pukulan. Namun, dia takut dia tidak bisa. Begitu dia bergerak, tidak ada jalan untuk kembali. Karena aura berbahaya dari keberadaan itu masih ada. Mendesah. Pada akhirnya, Penatua Jia menghela nafas sedikit. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda, dan saya ingin menerima Anda sebagai murid. Ini akan selalu berlaku. Anda dapat kembali. Kapanpun Anda telah mengambil keputusan, Anda dapat mencari saya. Kata-kata Penatua Jia dapat dianggap sebagai jalan keluar bagi dirinya sendiri. Dia mengatakan itu karena dia murah hati dan menyukai bakat. Dia tidak merencanakan apapun melawan Kincuan, juga tidak mengejar pil pengembalian jiwa. Jika ini terus berlanjut, sepertinya Kincuan tidak tahu apa yang baik untuknya. Kincuan memandang Penatua Jia. Seperti yang diharapkan, Jiang Huan berpengalaman. Kata-katanya setidaknya bisa meredakan situasi yang tidak dapat didamaikan. Ambil langkah mundur, dan Anda bisa melihat dunia. Mungkin inilah yang dimaksud Boulder. Mengambil langkah mundur bukanlah tentang mundur atau menyerah. Sebaliknya, ini tentang memiliki lebih banyak pilihan, membiarkan dia mengambil inisiatif alih-alih bersikap pasif. Pada akhirnya, tidak ada konflik. Kincuan pergi, dan masalah ini sepertinya telah berakhir. Banyak orang tidak mengerti, tetapi mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa Penatua Jia ketakutan. Tentu saja, beberapa orang tidak mengerti orang seperti apa Penatua Jia itu. Mereka merasa bahwa Penatua Jia menyukai bakat. Lagipula, Kincuan memang luar biasa. Lagipula, dia bisa membuat pil pengembalian jiwa, dan dia bisa menakuti dewa perang seperti siang. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Dapat dimengerti bahwa dia menyukai bakat. Kehidupan Kincuan kembali normal. Hari-hari berikutnya sangat damai. Rutinitas hariannya sangat rutin. Selain pergi ke Permaisurikian, hampir tidak ada kegiatan lain. Begitu saja, dua bulan berlalu tanpa disadari. Dini hari ini, Kincuan menghadap matahari pagi dan perlahan berolah raga. Siluetnya tampak sakral dan hikmat di bawah mentari pagi. Gerakan lambatnya memberikan rasa kehalusan dan koordinasi yang tak terlukiskan. Retakan. Suara halus dipancarkan dari tubuhnya. Suara ini hanya terdengar oleh Kincuan. Ini hanya suara pertama. Setiap beberapa detik, akan ada suara retakan lainnya. Seiring berjalannya waktu, suara ini sepertinya semakin sering terdengar. Itu sepada tetesan hujan. Di dalam, ada gelombang mengamuk yang menghantam pantai. Namun, di permukaan, Kincuan tidak memiliki riak. Dia setenang permukaan air. Gerakannya tidak melambat sama sekali. Satu jam. Ini berlangsung selama satu jam. Awalnya, Kincuan sedikit berkeringat, tetapi kemudian, dia berkeringat deras. Seluruh tubuhnya basah kuyuk, seolah-olah dia direndam dalam air. Fiuh! Dia perlahan menghembuskan napas. Udara seputih salju bertahan lama. Wajah Kincuan sedikit pucat. Dia perlahan membuka matanya. Tatapan lembutnya jelas dan alami. Membawa senyum tipis. Kesuksesan. Kincuan sangat senang saat ini. Dia akhirnya berhasil. Dia bisa mencoba menerobos ke alam dewa perang. Dia sangat senang dan bersemangat. Namun, kegembiraan ini berbeda dari kegembiraan di masa lalu. Di masa lalu, dia terlalu bersemangat dan hatinya tidak tenang. Itu bukan waktu terbaik untuk menerobos. Namun, saat ini, Kincuan masih sedikit bersemangat. Namun, kegembiraan ini tidak dapat memengaruhi Kincuan. Selain itu, kondisi pikiran Kincuan saat ini sempurna. Tidak hanya tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa perang akan tinggi, tingkat bintang dewa perang juga akan lebih tinggi. Alam wargot dibagi menjadi 10 bintang dan 13 tingkat. Kincuan merasa bahwa meskipun dia tidak dapat mencapai 10 bintang, dia tidak akan lebih rendah dari 8 bintang.